Mari kita buka kejadian fasal yang ke 22 ayat 1 sampai ke 19 tapi kita tidak akan baca seluruhnya dari ayat ini tapi saya akan baca beberapa ayat di awalnya dan kita akan bergantian baca gitu ya. Kejadian fasal 22 ayat 1 sampai ke 19 kita akan baca sampai ayat yang ke 5. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua dan ayat yang ke 5 kita akan baca bersama-sama. Kepercayaan Abraham diuji, setelah semuanya itu alam mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya Abraham lalu sahutnya ya Tuhan. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni isak pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di asana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kok saya terus yang baca ini, ayat 3 bapak ibu saudara sekalian 1, 2, 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelenah dan memanggil dua orang bujangnya beserta isak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat yang ke 5, 1, 2, 3. Kata Abraham pada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu disini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembayang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Saudara sekalian Alkitab ini mencatat bagaimana Allah datang untuk menguji Abraham. Ayatnya jelas Allah datang mencobai Abraham, Allah datang untuk menguji Abraham dengan meminta sesuatu yang sangat berharga yang Abraham punya gitu. Meminta sesuatu yang sangat dikasihinya, meminta anaknya yang tunggal saudara sekalian. Dan saudara Alkitab katakan Al-Abraham lulus ujian karena dia tidak segan-segan untuk mempersembahkan isak anaknya kepada Allah. Saudara sekalian, kalau saudara baca ayat 12, saya tidak akan lama, tidak akan banyak membaca ayat, saudara bisa baca di rumah karena jam berjalan dengan begitu cepat. Kalau saudara baca ayat 12, ayat 15, ayat 16, ayat-ayat ini sedang mengindikasikan dan sedang menunjukkan bagaimana respon Allah terhadap Abraham yang berani mempersembahkan isak anaknya yang tunggal itu. Bagaimana Allah menunjukkan Allah sangat berkenan dan kemudian saudara sekalian karena keberanian Abraham mempersembahkan isak karena engkau tidak segan-segan kata Alkitab maka aku bersumpah kata Allah, aku akan memberkati engkau. Dan saudara sekalian kita lihat di sana bagaimana keberanian Abraham untuk mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga ketika Allah menguji dia untuk meminta sesuatu yang sangat dikasihinya, itu saudara memberikan respon yang luar biasa dari Allah. Allah berkenan kepada Abraham dan kemudian ada kata yang luar biasa, aku bersumpah aku akan memberkati engkau. Saudara sekalian kita akan belajar beberapa hal dari persembahan Abraham pagi hari ini, yang pertama saudara persembahan Abraham menunjukkan ketaatan Abraham, kita akan singkat ngomong begini, persambahan, persembahan kita menunjukkan ketaatan kita, satu, dua, tiga, persembahan kita menunjukkan ketaatan kita. Kalau saudara baca ayat yang pertama dan kedua tadi saudara sekalian, ketika Allah datang kepada Abraham dan kemudian Allah meminta ambillah anakmu yang tunggal, persembahkanlah kepadaku, maka saudara kita tidak akan menemukan di sana kemudian Abraham tawar-menawar dengan Allah. Tuhan jangan isak dong, saya punya banyak harta loh Tuhan, saya punya banyak kekayaan, engkau boleh minta apa saja tapi jangan isak yang engkau minta. Tuhan tolong Tuhan jangan isak, saudara sekalian Abraham tidak tawar-menawar atau berbantah dengan Allah, dengan semua permintaan Allah. Walaupun saudara kalau saudara renungkan pagi ini, saudara saya akan buka bahwa permintaan Allah bukan saja sulit, tapi permintaan Allah adalah permintaan yang tidak masuk akal. Saudara sekalian sulit, kenapa? Karena saudara sekalian Allah meminta isak anaknya yang tunggal itu untuk dipersembahkan kepada Allah. Saya pastikan, jangankan punya anak tunggal, saudara punya anak delapan kemudian satu dipersembahkan kepada Allah itu sesuatu yang sangat sulit saudara sekalian. Jangan kan dipersembahkan untuk, maaf saudara ini agak kasar, agak keras ya, ekstrim kata-katanya, untuk disembeli gitu saudara. Uang anaknya aja mau masuk sekolah Alkitab gitu kan, tolong nak jangan masuk sekolah Alkitab gitu kan, bapak, papa, mama mau mempersembahkan kamu untuk Tuhan, kerja lain aja nanti kalau kamu jadi kaya kamu bisa persembahkan uangmu. Tapi jangan masuk sekolah Alkitab gitu saudara, sehingga hari ini orang yang masuk sekolah Alkitab itu semakin berkurang, semakin sulit cari mahasiswa teologi. Ini curhat ya rasanya ya. Saudara sekalian, di gereja saya ketika Pak Lukas kan iklanlah sekolahnya gitu kan, masuklah di sekolah, tanpa menyebut nama ya. Masuklah di sekolah, dan kemudian saya mendorong beberapa orang untuk, ayo kamu gak terpanggil ya sekolah teologi ya? Terus dia bilang begini, jangan kak Meta, jangan suruh saya sekolah Alkitab, aduh jangan kutuk saya jadi pendeta. Pendeta itu kutukan saudara sekalian ya, ini menghina ini saudara sekalian. Saudara Abraham tidak tawar-menawar untuk permintaan Allah yang sulit, tapi permintaan Allah bukan cuma sulit, tetapi tidak masuk akal. Kalau saudara baca di keluaran fasal 12, fasal yang ke-19, maka saudara sekalian peraturan untuk mempersembahkan korban kepada Allah selalu memakai, waktu perjanjian lama ketika orang mempersembahkan korban kepada Allah selalu memakai persembahannya binatang, hewan saudara sekalian, anak domba, kambing yang dipersembahkan kepada Allah. Tetapi kali ini Allah meminta sesuatu yang gak masuk akal, ketika Allah meminta isak anaknya, saudara sekalian untuk dipersembahkan kepada Allah. Abraham bisa saja ngomong Tuhan, permintaanmu gak masuk akal, karena biasanya itu hewan yang dipakai sebagai persembahan, tapi kenapa kali ini anak saya satu-satunya. Tapi saudara tidak akan dapati di sana, Abraham berbanta-banta dengan Allah. Alkitab tuliskan pagi-pagi benar, Abraham langsung berangkat ke Moria untuk mempersembahkan persembahan, mempersembahkan isak anaknya. Saudara baca dan saya sudah baca tadi, tiga hari perjalanan pun tak mengubah keputusan Abraham untuk taat akan permintaan Allah. Untuk taat akan permintaan Allah yang sulit. Saudara sekalian, tahukah kita bahwa persembahan kita itu adalah bentuk ketaatan kita? Mari sama-sama katakan persembahanku, ketaatanku, satu, dua, tiga, persembahanku bentuk ketaatanku. Saudara hari ini saudara sekalian, ketika saudara belajar untuk mempersembahkan sesuatu kepadanya. Saya bukan hanya bicara masalah waktu, masalah hati, karena kadang-kadang kita akan sulit untuk menilai bagian itu. Tapi hari ini saya menekankan sesuatu yang kita miliki di hidup kita. Ketika saudara sekalian, Allah datang kepada kita, firman Tuhan datang kepada kita untuk kita belajar mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tadi kita berdoa masalah sepersepuluhan saudara sekalian. Maka saudara, ketika saudara sedang berani untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saudara dan saya sedang belajar untuk taat akan semua perintah Allah. Kadang saudara kita ngomong begini, Tuhan jangan ini dong, jangan yang ini Tuhan, jangan sepersepuluh, jangan bagian ini Tuhan Yesus, tolong Tuhan bagian lain aja, jangan ini yang engkau minta dari saya. Saya mau kesetia ke gereja loh Tuhan, tapi saya tidak mau persembahan. Itu artinya saudara dan saya tidak mau belajar taat. Saya mau setia, saya mau ikut Tuhan jadi singer, saya mau ikut jadi multimedia, tapi saya tidak mau persembahkan apa yang saya miliki. Saudara dan saya tidak belajar taat kepada Tuhan. Hari ini mungkin firman Tuhan saya bagian kedua ini di Ibadah Raya 2 ini agak keras saudara. Dan saya memikirkan kok agak keras ya gitu. Tapi saya harus nyampaikan kebenaran, bahwa setiap kali ketika kita belajar untuk mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, saudara dan saya sedang belajar untuk taat atas semua perintah Allah atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tadi Ibadah Raya yang pertama saya sudah ngomong, kenapa kita belajar untuk mempersembahkan? Karena dasar persembahan kita adalah salib Kristus, dia lebih dahulu untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kita. Apa dasar persembahan kita? Kasih karunia, kalau kita bisa persembahan itu kasih karunia. Kesempatan untuk mempersembahkan kasih karunia, benih untuk persembahan, berkat yang kita punya, kekayaan yang kita miliki, bukan karena hasil kekayaan usaha kita. Bukan karena kepintaran kita, apa yang kita miliki semua karena kasih karunia Tuhan, layaknya kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, hari ini saudara, kalau saudara dan saya belajar untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, saudara dan saya sedang belajar untuk taat atas semua perintah alatasi hidup kita. Saudara sekalian, belajarlah taat, belajarlah taat, saudara. Yang kedua saudara sekalian, persembahan Abraham menunjukkan iman Abraham. Mari sekali lagi diringkas lagi, persembahan kita menunjukkan iman kita. Satu, dua, tiga, persembahan kita menunjukkan iman kita. Saudara, bukankah Abraham bapak orang beriman? Dan iman Abraham itu dibuktikan ketika keberaniannya untuk mempersembahkan Ishak. Hubungannya apa Bumetah gitu ya? Mari kita baca satu ayat yang sangat cantik saudara sekalian. Ibrani fasal 11, mungkin bisa dibantu. Ibrani fasal 11, ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Satu, dua, tiga. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Terus, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Yang percaya katakan, amin. Saudara sekalian, persembahan Abraham menunjukkan iman Abraham. Abraham percaya bahwa penggenapan janji Allah itu melalui Ishak. Abraham tahu loh saudara sekalian, Abraham tahu bahwa penggenapan janji Allah itu melalui Ishak. Ketika Allah berjanji aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut saudara sekalian. Maka Abraham tahu penggenapan janji Allah ini melalui Ishak anaknya. Tapi dia tidak segan-segan mempersembahkan Ishak kepada Allah. Karena Ibrani katakan, Abraham percaya janji Allah pasti digenapi. Sebagaimana dia percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Saudara sekalian perhatikan ada beberapa tulis, ada beberapa ayat yang cukup menyentuh kita. Ketika ucapan Abraham kepada dua bujang. Ayat yang kelima, tinggallah kamu disini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang sesudah itu, Abraham ngomong apa? Kami akan kembali. Saudara waktu itu Allah ngomong sama Abraham, aku minta Ishak anakmu untuk dipersembahkan kepadaku. Mereka berangkat empat orang saudara sekalian, berangkat empat orang dan kemudian Abraham ngomong sama dua bujangnya. Kamu tinggal disini ya, aku akan naik untuk sembayang dengan Ishak. Harusnya Abraham tahu, kalau nanti Ishak dipersembahkan yang akan kembali dua orang apa satu orang? Satu orang. Kamu tinggal disini, harusnya perkataan Abraham. Kamu tinggal disini, aku dengan Ishak akan naik ke atas. Setelah kami sembayang, aku akan balik lagi kesini. Saudara menangkap tidak perkataan iman dari Abraham. Aku, kamu tinggal disini, aku dan Ishak kami akan berangkat ke Gunung Moria. Setelah kami sembayang, kemudian Abraham dengan percaya ngomong, kami akan kembali lagi. Saudara, ucapan Abraham kepada Ishak, ketika Ishak bertanya begini. Bapak, disini sudah ada api dan kayu, dimana ke anak domba untuk korban bakaran. Sahut Abraham, Yehova Jireh, Allah yang akan menyediakan. Saudara sekalian, dan ini saudara, saya tidak tahu bagaimana yang ada di pikiran Abraham. Ketika Allah meminta Ishak kepadanya, dan kemudian dia datang untuk mempersembahkan Ishak. Dengan begitu tulus, begitu rela mempersembahkan Ishak kepada Allah. Dan saudara, dari perkataan-perkataannya, Yehova Jireh Tuhan yang menyediakan. Yehova Jireh Tuhan yang menyediakan. Saudara sekalian, saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya Abraham. Apakah Abraham berharap nanti, Tuhan akan menyediakan anak domba gitu. Apakah di pikiran Abraham, nanti di jalan atau sampai di atas, saudara sekalian. Ketika saya akan mempersembahkan Ishak kepada Allah. Nanti Allah akan menyediakan anak domba. Atau nanti Allah sudah siapkan anak domba. Ataukah, saudara sekalian, Abraham berpikir. Apakah nanti Tuhan akan mengharuniakan keturunan lain untuk menggenapi janjinya. Tapi saudara sekalian, dari sikap Abraham. Saudara, kalau saudara baca kisah ini. Dari sikap Abraham, menunjukkan betapa Abraham sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Karena sampai di atas, kemudian ketika kayu disusun. Kemudian semuanya siap. Ishak dibaringkan di atasnya, saudara. Abraham siap untuk membunuh Ishak. Dan itu saudara bukti bahwa Abraham tidak begini. Kok gak ada kambing domba ya? Ini anakku sudah mau dipersembahkan. Ini sudah mau di final ini. Ini sudah mau titik terakhir. Kenapa gak ada penggantinya untuk Ishak? Dan saudara Abraham dengan begitu yakin mempersembahkan Ishak. Saya tidak mengerti apa yang ada di pikirannya Abraham. Yang saya tahu, Abraham mempercayai Allah. Abraham beriman kepada Allah. Saudara sekalian, Abraham tidak segan-segan mempersembahkan Ishak. Saudara yang pasti Abraham yakin. Yehova zireh gitu kan. Abraham yakin, iya aku persembahkan Ishak. Karena aku tahu Yehova zireh. Allah yang menyediakan. Saudara, persembahan kita itu menunjukkan iman kita kepada Allah kok. Saudara, hari ini persembahan kita bukan hanya menunjukkan saudara kalau kita memberi biasa saja. Tetapi keberanian kita untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Sedang menunjukkan bagaimana percaya kita akan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Keberanian kita untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Termasuk sesuatu yang kita sangat kasihi di hidup kita. Yang sangat kita cintai. Dan keberanian kita untuk mempersembahkannya kepada Allah. Saudara sedang menunjukkan bahwa saudara sedang mempercayai Allah yang adalah Yehova zireh. Allah yang sanggup untuk menyediakan. Berapa banyak dari kita sih saudara sekalian. Saudara yang kita tidak berani untuk mempersembahkan. Tidak berani untuk memberi kepada Allah. Saudara sekalian kita takut memberi kepada Allah. Kita berpikir saudara sekalian bahwa ketika kita memberi kita akan kekurangan. Ketika kita mempersembahkan persembahan untuk pekerjaan Allah. Kita akan mengalami kemiskinan. Saudara, bukankah kalau saudara ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Bukankah kekayaan apa yang kita miliki hanya titipan Allah. Bukankah bibit untuk kita tabur itu. Itu juga adalah berkat Tuhan. Bukankah berkat kita semua karena Tuhan. Berapa banyak kita terlalu takut untuk memberi kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara berani mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Saya akan perluas mungkin. Waktu saudara, hidup saudara, pikiran saudara, tenaga saudara untuk Tuhan. Saudara sedang menunjukkan. Saya mempercaya engkau Tuhan. Saya mempercaya engkau. Saya beriman kepada engkau. Engkau adalah Yehova Jireh. Amen, saudara sekalian. Allah yang sanggup untuk mencukupi kita. Allah yang sanggup untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Walaupun kita memberi, saudara sekalian. Tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan, amen. Karena dia adalah Yehova Jireh. Karena dia adalah Yehova Jireh. Ya, saudara sekalian. Keberanian kita untuk memberi kepada Tuhan. Sedang menunjukkan percaya kita kepada Tuhan. Keberanian kita untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Sedang menunjukkan percaya kita kepada Allah. Bahkan keinginan-keinginan kita untuk berbuat sesuatu bagi Allah. Saudara itu, semua itu dilihat oleh Allah. Saya mau cerita, saudara sekalian. Waktu saya tadi pagi saya sudah cerita sedikit, tapi dengan kisah yang berbeda. Waktu saya menikah dengan suami saya di gereja yang sederhana. Sekali lagi saya asalnya dari gereja yang besar. Gereja yang jemaatnya ribuan, pelayanan di sana. Saudara sekalian sudah ada di mimbar di gereja-gereja yang besar. Bukan pengkotba, saudara ya. Masih tahun 94-95 itu masih worship leader, singer, saudara sekalian. Main musik, keyboard, saudara. Di satu gereja yang besar di Surabaya, saudara sekalian. Dan saya harus masuk di gereja, di pasar. Dan tampak itu seperti langit dan bumi. Dari gereja yang besar, masuk di gereja yang kecil, saudara sekalian. Salah satu yang cukup mengganggu saya adalah ketika Natal pertama kali menikah dengan suami saya. Adalah ketika Natal dan saya lihat pohon Natalnya itu kok kayak gini ya, pohon Natalnya. Pohon Natalnya di atas meja, mejanya satu meter gitu kan. Pohon Natalnya itu enggak lebih dari satu meter. Jadi meja sama pohon Natal itu rasanya lebih panjang mejanya, saudara sekalian. Dan saudara saya, kok kasihan banget gereja ini ya. Dan saya waktu itu belum menikah, saudara. Kemudian saudara sekalian, saudara percaya enggak, saya itu berdoa sama Tuhan. Saya berdoa begini Tuhan, berkati dong Tuhan. Saya pengen belikan pohon Natal yang bagus. Jadi yang enggak pakai meja. Mana ada sih sekarang pohon Natal pakai meja di gereja-gereja. Pohon Natal itu kan langsung taruh di lantai. Terus tinggi banget gitu saudara ya, yang 6 meter, yang 8 meter gitu kan. Ya jangan sampai 8 meter karena bisa tembus ke atap saudara sekalian. Tapi saya berdoa Tuhan yang 2 meteran gitu lah. Saya cek harganya tahun itu, saya pergi ke pasar turi, saudara. Saya cek harganya di pasar turi, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 2 ratusan gitu lah tahun itu, saudara sekalian. 1 juta, 2 ratusan saya ingat tahun itu. Tingginya 2 meter setengah apa 3 meteran gitu, saudara. 2 meter setengah deh, enggak sampai 3 meter. Karena sekarang gereja kami pakai pohon Natal yang, sekarang kan gereja kami sudah mega church, sudah gede banget, saudara. Enggak, tingginya aja yang mega, ya saudara sekalian. Jadi sekarang sudah pakai 4 meter lebih, itu sudah sampai di atasnya, saudara ya. Nah waktu itu 2 meter setengah saya lihat di pasar turi itu artinya 1 juta 200. Dan saya doa loh, sungguh-sungguh doa. Doa untuk supaya dapat pohon Natal, saudara sekalian. Dapat pohon Natal supaya cantik gitu loh gereja, saudara. Saudara tahu enggak, satu kali, satu pertemuan saya ikuti di luar kota. Ada pertemuan saya ikuti di luar kota, saudara. Kemudian saya ketemu dengan satu orang, satu orang, satu orang bukan dia sudah bapak tapi enggak menikah gitu kan. Dan dia itu seperti orang tua rohani bagi suami saya. Dan dia itu belum kenal saya, saudara sekalian. Setelah acara saya sempat biasa lah kan, acara ayo Meta kamu nyanyi gitu kan. Jadi enggak ada pelayanan apa-apa, cuma disuruh nyumbang lagu gitu kan, saudara sekalian. Oke nyumbang lagu, satu lagu dan waktu keluar ketemu om ini, kemudian om ini. Meta sini, pacarnya Lukas ya, iya om gitu kan, salaman gitu. Eh tadi om lihat kamu, om tergerak loh, ingin ngasih berkat. Dan saudara tahu nih itu, saudara. Dia kasih berkat itu sejumlah uang yang saya butuhkan untuk beli pohon Natal. Saudara sekalian, saya betul-betul wow, saudara. Karena di tengah-tengah saya berdoa untuk pengen berkati gereja itu dengan pohon Natal yang bagus. Tiba-tiba Tuhan kasih berkat sejumlah yang saya doakan dengan harga yang sudah saya lihat di pasar turis seharga gitu. Dan saudara sekalian saya tidak kenal orang itu. Dan saya tahu, Yehova Jireh Allah yang menyediakan. Kita baru punya niat, kita tidak punya kemampuan, baru punya niat Tuhan sudah melihatnya. Dan Allah menunjukkan kalau kita percaya, dia Yehova Jireh, dia yang menyediakan. Kalau kita memberi kepada Tuhan, tak pernah akan dibiarkan orang benarnya berkekurangan. Karena Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Ketika saudara memberi dengan niat yang tulus, dasar yang benar, motivasi yang tepat untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya, dia Yehova Jireh, dia adalah Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Saudara sekalian hari ini, persembahan kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Persembahan kita bukan hanya menunjukkan betapa kita bisa memberi untuk Tuhan. Betapa kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sekali lagi, semua yang kita punya bibit untuk menabur apa yang kita miliki, semua asalnya dari Tuhan. Dan hanya dititipkan kepada kita, kita jadi manajer keuangannya Allah yang baik untuk mengembalikan kepada Tuhan bagi kemuliaannya. Dan saudara ketika saudara berani mempersembahkan persembahan, seperti Abraham mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Saudara sedang menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Amen saudara sekalian, saudara sedang menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Yang terakhir saudara sekalian, persembahan Abraham menunjukkan kasih Abraham kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan persembahan kita menunjukkan kasih kita kepada Allah. Satu, dua, tiga, persembahan kita menunjukkan kasih kita kepada saudara, Ishak itu anak tunggal, anak yang dikasihi. Saya tidak punya anak saudara sekalian, punya ponahan di rumah dan sudah seperti anak sendiri. Dan saya sangat mengasihi dia, lalu sakit saja. Bahkan saya kalau keluar dengan suami kemudian lihat sesuatu yang dia suka, tanpa disuruh itu bisa beli dan apa ya, ya padahal bukan anak kandung loh. Saya bayangkan kalau saudara punya anak kandung cuma satu, itu pasti akan sangat-sangat disayang. Saudara Ishak anak tunggal, anak yang dikasihi, diberikan di usia yang lanjut setelah 20 tahun lebih Abraham menerima janji dari Allah. Jadi anak yang dinantikan loh saudara sekalian, jadi ini anak yang dinantikan. 20 tahun lebih saudara sekalian baru janji itu digenapi dalam hidup Abraham dan Sarah dan mereka mendapatkan anak hanya satu juga. Bagi orang Israel keturunan sangat penting apalagi anak laki-laki saudara. Satu kali saya di rumah ada pengerja, staff di gereja saudara, dari satu sekolah, dari STT satu STT, dia orang batak. Dan kemudian dia ngomong begini, malam-malam dia tanya begini, ibu bapak bisa enggak saya ngomong? Bisa lah, saya minta maaf loh, ada apa kamu? Kan kita sudah khawatir kenapa dia sudah kayak mau nangis gitu kan. Ada apa? Minta maaf sebelumnya ya, ibu minta maaf sebelumnya ya pak. Loh enggak apa-apa, ngomong enggak apa-apa gitu. Kemudian dia cerita, saya ini dari keluarga ini, dia sebutkan marganya. Dan di keluarga saya itu pak, kalau enggak punya anak itu akan sulit. Jangankan enggak punya anak, punya anak tapi bukan anak laki-laki, itu juga akan sangat bermasalah gitu loh. Saya ini tinggal dengan bapak dan ibu, sudah bertahun-tahun, dia tinggal dengan kami sekitar tiga tahunan, sudah tiga tahunan saya tinggal dengan bapak ibu, tapi saya tidak pernah melihat ada masalah, karena tidak punya anak. Terus saya jawab, yang pertama ya anugerah Tuhan, saya ada di bukan di keluargamu, tapi di keluarga saya yang tidak mempersalahkan kalau artinya orang tua kami, mertua saya, orang yang sudah percaya Tuhan, mengerti kendak Allah dan akhirnya tahu semua Allah yang berotoritas gitu kan. Jadi tidak menimbulkan masalah gitu kan, enggak disindir-sindir saya, kok enggak hamil-hamil gitu kan saudara sekalian. Saudara, yang kedua saya bilang sumber sukacita kami itu Tuhan dan bukan anak, dan itu kamu akan lihat dalam sepanjang pernikahan kami tidak akan terganggu dengan bagian itu. Ada kehilangan adalah, kami ingin punya anak gitu kan. Ya jangan didoakan sekarang saudara sudah tua gitu kan saudara sekalian. Tapi saudara, ini bagi orang Israel keturunan itu sangat penting. Sehingga saudara akan baca di perjanjian lama, kalau enggak punya anak dianggap terkutuk saudara sekalian. Bagi orang Israel, punya anak itu sangat penting. Apalagi punya anak laki-laki, penerus keturunan. Dan saudara janji Allah diberikan kepada Abraham akan digenapi melalui Isaac. Seberapa besar kasih Abraham kepada Isaac, tidak membuat Abraham untuk berhenti dan tidak mempersembahkan Isaac kepada Allah. Seberapa besarnya kasih Abraham kepada Isaac, tidak menghalangi saudara sekalian. Abraham untuk mempersembahkan Isaac kepada Allah. Satu kali saya punya baju dikasih orang, dikasih berkat orang baju agak merek saudara. Lima huruf gitu kan. Dan saya cinta banget baju itu, sayang banget. Kalau yang bantu di rumah, nyetrika saya akan ngomong, eh hati-hati loh yang mahal itu mahal, ibu gak bisa beli ini, ibu gak bisa beli. Itu akan ada pesan seperti itu. Saudara tahu, tidak satu kali saya mengeluarkan saya pengen pakai baju itu dan saya setrika sendiri. Dan kemudian hangus saudara, karena kepanasan dan ternyata kainnya saya tidak mengerti. Jadi lebih baik yang setrika itu yang bantu dibandingkan saya saudara ya. Karena dia lebih mengerti, mungkin lebih hati-hati saudara. Dan hangus, kudu nangis. Tapi saya kemudian lihat baju itu saudara sekalian. Dan kemudian saya belajar begini. Tuhan ngajarin saya, jangan mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan. Sesuatu yang sederhana tapi tiba-tiba saya bisa nangkap begitu. Waktu saya sakit saudara sekalian, suami saya nangis saudara, pernah saksi di sini lah. Suami saya nangis sampai pukul-pukul gereja gitu kan, untuk gak rubuh gerejanya. Saudara sekalian. Dan kemudian saudara, saya bilang sama suami saya, kamu boleh cinta sama saya. Tapi kamu harus lebih cinta Yesus dibandingkan saya. Karena kalau kamu cintai saya lebih daripada Yesus, saya akan cepat-cepat meninggalkan kamu gitu kan. Akan dipanggil Tuhan, karena Tuhan tidak mau ada sesuatu yang menggantikan posisinya dalam hati kita. Saudara sekalian hari ini, keberanian saudara untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mempersembahkan yang kita cintai di hidup kita. Mempersembahkan uang yang kita simpan-simpan untuk masa depan kita. Keberanian kita saudara sekalian, untuk berani berkorban bagi Tuhan. Saudara sedang menunjukkan betapa besar cinta saudara kepada Bapak di surga. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya mengajari kita untuk memanage keuangan. Memanage masa depan kita. Mengatur jangan boros, harus menabung. Harus mempersiapkan. Tetapi pertanyaan hari ini, apakah persembahan kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Berapa banyak kita disini yang nyanyi saudara sekalian. Berapa banyak kita yang ngomong, aku mengasih engkau Tuhan. Kita nyanyi, ku cinta kau Yesus hanya engkau. Kita nyanyikan engkau segalanya. Tuhan disukur ngomong gini, gak salah tak? Gak salah tak? Gitu saudara. Aku persembahkan semuanya bagimu yang terbaik di hidupku. Saya barusan tulis di FB saudara sekalian tulisan beberapa lagu sampai saya takut untuk menyanyikan. Karena sesungguhnya apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lakukan itu sangat jauh saudara sekalian. Kita akan dengan maaf saudara agak ekstrim. Yo yo oh ngomong, aku mengasih engkau seluruh hidupku, seluruh waktuku. Apa yang kumiliki engkau punya, semuanya kuserahkan. Seper sepuluh beneran tah? Mempersembahkan sesuatu kepada Allah bener tah? Dan Tuhan tidak ada ngomong begini, beneran tah? Gombal lagi, ada lagi gombal lagi. Gombal, nyanyinya gombal. Karena kita banyak gombalin Tuhan. Pada hal Tuhan tahu sampai isi hati kita. Kita ngomong, aku mengasih engkau Tuhan. Tapi kita tidak pernah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita ngomong, aku mengasih engkau Tuhan. Tetapi kita tidak pernah memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita ngomong, aku mengasih engkau Tuhan. Tapi kita tidak pernah memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki kepada Tuhan. Sudah harap sekalian. Cinta itu dibuktikan lewat tindakan. Yang bapak-bapak ngomong, ha-ha gitu. Cinta itu dibuktikan lewat tindakan. Bapak-bapak ngomong, ha-ha gitu. Ibu-ibunya ngomong gini, bagus nih kuat bapak-bapak. Masalah persembahannya dilupakan, tapi masalah bapak-bapaknya diingat. Masalah tadi persembahan yang terbaik lupa. Tapi sampai di rumah cuma diingat. Cinta dibuktikan lewat tindakan. Ojo jalan-jalan cari sepatu dewe gitu kan. Belikan buat saya juga. Pas sudah ada contoh jelas tadi pagi. Sudara, sudara cinta itu dibuktikan lewat tindakan. Sudah harap sekalian. Cinta itu dibuktikan lewat tindakan. Dan kadang-kadang kita nyanyi di depan, kita nyanyi di tempat, nangis lagi gitu kan. Aku mengasihi engkau Yesus. Atau ku cinta kau Yesus. Terus lagi, hanya engkau bagiku Yesus. Dan Tuhan ngomong gombal. Gombal. Ibu-ibu kalau bapaknya ngomong I love you gitu, tapi gak pernah belikan sesuatu. Ngomong gombal gitu kan. Sudara sekalian, gombal. Gombal gitu kan sudara. Dan kita banyak gombalin Tuhan. Kita lebih mengasihi harta kita dibandingkan Tuhan. Kita lebih mengasihi waktu kita dibandingkan Tuhan. Kita lebih mengasihi apa yang kita miliki dibandingkan Tuhan. Kalau hari ini sudara sekalian, sudara betul-betul mengasihi Allah. Maka sudara tidak akan segan-segan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau hari ini sudara betul-betul mengasihi Allah. Sudara kan tidak segan-segan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sudara sekalian, cerita kisah tentang Abraham. Mempersembahkan ishak anaknya. Itu adalah satu gambaran tentang Allah Bapak di surga. Yang tidak segan-segan mempersembahkan anaknya Yesus Kristus bagi kita. Allah Bapak di surga yang ngomong, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau Meta. Aku mengasihi engkau Pak Joni kata Bapak di surga. Aku mengasihi engkau Bulia, Pak Antoni, Bu Debi. Aku mengasihi engkau dan kemudian sudara ketika Allah ngomong, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau semua jemaat siwalan kerto, GMS siwalan kerto sudara sekalian. Aku mengasihi engkau kata Allah Bapak di surga. Dan kemudian dibuktikan dengan cintanya sebuah tindakan yang nyata. Dia menyerahkan yang terbaik dalam hidupnya. Yaitu anaknya Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Sudara harusnya tindakan kasih Allah ini salib Kristus. Ketika kita lihat salib Kristus, kita lihat kasih Allah yang berani berkorban untuk kita. Harusnya mendorong kita juga untuk kita berani mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tadi pagi doanya Pastor Antoni menyentuh saya. Saya tadi pagi ngomong, yang terbaik bukan yang terbanyak. Yang terbaik itu bukan yang besar. Tapi saya enggak kasih kuncinya. Kuncinya Pastor Antoni ngomong tadi pagi. Hati kita tahu mana yang terbaik yang kita persembahkan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita tahu lah saudara, mana yang terbaik. Kalau saudara seperti janda yang masuk ke dalam baik Allah. Dan kemudian mempersembahkan dua peser. Dan kemudian Tuhan katakan itulah persembahan yang paling baik. Dua peser bagi orang lain kecil. Tapi bagi Tuhan itu yang terbaik. Karena itu yang hanya yang dia miliki di hidupnya. Tapi kalau hari ini saudara punya banyak. Dan saudara ngomong ini yang terbaik. Saudara kasih sembarangan untuk Tuhan. Itu bukan yang terbaik. Saudara dan saya sendiri tahu mana yang terbaik yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Saudara sekalian persembahan kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Persembahan kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Bahwa kalau saya bekerja memberi untuk Tuhan. Saya tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan adalah Yehovah Jireh Allah yang menyediakan. Tetapi saudara sekalian bagian ini mungkin paling menyentuh kita. Persembahan kita menunjukkan kasih kita. Kepada Tuhan. Seberapa besar kasih kita kepada Allah. Dibuktikan dengan seberapa berani kita berkorban untuk Tuhan. Berkorban apa saja. Tapi seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Akan dibuktikan lewat seberapa besarnya kita berani melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bagian ini memukul saya. Dan harusnya menyentuh saudara. Jangan cuma kita nyanyi. Aku mengasihi engkau. Aku mencintai engkau. Tapi tidak pernah berkorban untuk Tuhan. Tidak pernah sesuatu yang kita kasih, yang kita persembahkan untuk Tuhan. Tidak pernah harta yang terbaik, yang kita persembahkan untuk Tuhan. Tidak pernah sesuatu yang berharga, yang kita persembahkan untuk Tuhan. Saudara tahu arti korban? Persembahan itu korban. Dan saudara korban itu selalu saudara diidentikan dengan sesuatu yang tidak enak. Sakit saudara, berkorban. Itu tidak enak. Kalau hari ini persembahan saudara, belum sampai di titik saudara berkorban. Saudara merasa ada yang, aduh ada yang tidak enak gitu kan. Saudara punya uang, saudara kasih dan saudara rasa ini biasa saja. Itu belum berkorban. Tapi ketika saudara mempersembahkan sesuatu dan saudara ngomongin, ini berat loh Tuhan. Tapi karena aku mau belajar mengasih engkau yang sudah lebih dulu mengasih aku. Aku mau belajar memberikan yang terbaik buat engkau. Itu namanya korban. Saudara sekalian. Aku mau ke gereja tapi aku mau jalan-jalan loh Tuhan. Tapi karena aku belajar mengasih engkau walaupun aku harus relakan yang jalan-jalan. Aku mau memberikan waktuku untuk, itu namanya korban, saudara sekalian. Seberapa besar cinta kita kepada Allah dibuktikan lewat korban persembahan kita kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Terima kasih telah menonton!